Halo sahabat wika Saya Bagia dari proyek transformasi Gedung Sarinah Saat ini kita berada di proyek renovasi Gedung Sarinah Di mana aktivitas di lapangan sedang dilakukan pekerjaan pembongkaran fasad dan juga pembongkaran asitektur Nah, proyek Gedung Sarinah ini akan kita renovasi menjadi wajah barunya Sarinah Di mana akan menampilkan fasad baru dan juga akan menampilkan dua lantai podium yang baru Yang nantinya akan menjadi pusat UMKM dan waduk lokal sejalan dengan program pemerintah Dalam mengejarkan proyek ini, kita menghadapi beberapa tantangan yang membuat kita semakin semangat dan optimis Yang pertama ialah Gedung Sarinah merupakan bangunan cagar budaya Di mana dalam regulasi perizinan, kita harus melewati tim sidang pemugaran dan tim ahli cagar budaya Karena di dalam Gedung Sarinah mengandung relief dan juga terdapat eskalator heritage Di mana eskalator itu menjadi pertama kali di Indonesia Yang kedua adalah usia bangunan Di mana Gedung Sarinah ini berusia sekitar 60 tahun Dan akan menjadi bangunan pertama kali di Indonesia yang berusia 60 tahun dan 14 lantai untuk direnovasi Yang ketiga, target waktu Dalam skop lingkup desain and build, kita harus selesai di tanggal 17 Agustus tahun 2021 Di mana kita mengejarkan proyek ini di masa pandemi masih berlangsung Itu menjadi tantangan bagi kita juga Yang keempat, dalam masa konstruksi ini kita menghadapi tantangan di mana lantai 8 sampai lantai 14 masih digunakan untuk tenan dan perkantoran aktif Jadi faktor safety menjadi hal yang utama dalam melakukan pekerjaan Dalam mengejarkan proyek ini, kita selalu berusaha untuk menciptakan inovasi baru Yang pertama ialah sistem proteksi safety screen gedung Di mana dalam pekerjaan pembungkaran dan pekerjaan fasad Kita menciptakan inovasi sistem proteksi safety screen gedung Yang kedua ialah inovasi dan proteksi restorasi relief Di mana relief ini menjadi salah satu konsen tim cagar budaya Yang ketiga, metode kerja pembungkaran Metode kerja pembungkaran struktur, asistektur, dan MEP Harus dengan metode kerja khusus Dikarenakan lantai 8 sampai lantai 14 masih aktif digunakan untuk tenan dan perkantoran Itu saja yang bisa saya sampaikan Vika, jaya!